Intro Pemirsa sehari jelang pembukaan penerbangan internasional Bandara Igu Stingurah Rai menggelar simulasi Seluruh penumpang internasional selanjutnya akan ditas PCR di 20 bilik yang telah disediakan Hingga hari ini belum ada satupun maskapai yang mendaftarkan penerbangan resmi dari dan menuju ke Bali Praktis saat bandara dibuka besok belum ada penerbangan internasional Namun komunikasi informal dengan sejumlah maskapai sudah terjalin seperti dengan Air Asia, Qatar Airways hingga Emirates Sesuai prosedur sebelum melakukan penerbangan ke Bali dan sebaliknya Maskapai akan bersurat terlebih dulu ke pengelola bandara dilanjutkan dengan pengajuan permintaan slot time ke Indonesia Airport Slot Management Pengelola bandara masih menanti regulasi lanjutan dari sejumlah kementerian Terkait pembukaan penerbangan internasional Hingga saat ini kami belum menerima regulasi tersebut Kemudian juga dengan maskapai, maskapai apa saja yang sampai dengan saat ini juga belum ada pengajuan slot Kemudian juga dengan negara-negara mana saja yang bisa masuk itu tentunya kami juga masih menunggu Sementara itu sejumlah persiapan dilakukan selama beberapa hari termasuk menggelar simulasi Simulasi di gate internasional Bandara Ngurah Rai Bali melipatkan 90 talent termasuk stakeholder Untuk menguji standar operasional prosedur yang telah disiapkan sejak penumpang turun dari pesawat Hingga dijemput kendaraan menuju hotel karantina Saat tiba di terminal kedatangan internasional, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan Jika ditemukan penumpang bersuhu tinggi diarahkan menuju ruang pemeriksaan untuk diobservasi Penumpang internasional akan diarahkan ke konten registrasi untuk input data print barcode oleh petugas Serta memeriksa dokumen kesehatan dan hotel karantina Selanjutnya penumpang akan dites PCR di 20 bilik yang disediakan Setelah selesai pengambilan bagasi, barcode elektronik custom declaration akan dipindai Dan penumpang internasional ditempatkan di holding area untuk menunggu hasil PCR dan pendataan hotel karantina Jika hasil PCR negatif, penumpang akan dibawa menuju hotel karantina Pengelola Bandara Ngurah Rai terus melakukan persiapan untuk menguji dan mempersiapkan proses kedatangan penumpang internasional Mulai dari tahap pre-flight hingga dijemput menuju hotel karantina Dengan estimasi waktu 72 menit atau 1 jam 12 menit Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Aynews melaporkan Ya dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Dewi Umaryati Ya Dewi, sejauh ini persiapan apa saja yang dilakukan pihak Bandara Igus Tinggurah Rai dalam menyambut kedatangan wisatawan Ya April, sebelum saya menjelaskan apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh Bandara Internasional Ngurah Rai ini Saya terlebih dulu menjelaskan bahwa menjelang 14 Oktober pembukaan penerbangan internasional besok Merupakan angin segar bagi dunia pariwisata Bali Dimana pada saat ini merupakan perdana dibuka penerbangan internasional setelah selama 1,5 tahun Atau tepatnya pada 20 April 2020 pada awal pandemi terjadi di seluruh dunia termasuk Bali Hal ini membuat pariwisata Bali kembali akan menggeliat Untuk lebih jelasnya bagaimana persiapan Bandara Internasional Ngurah Rai ini berbenah dan menyambut wisatawan mancanegara Saat ini saya sudah bersama dengan Humas Bandara Internasional Igus Tinggurah Rai Taufan Yudistira Bapak bagaimana persiapan Bandara sendiri untuk menyambut wisatawan mancanegara jelang pembukaan 14 Oktober besok? Memang setelah sekian lama Bandara Igus Tinggurah Rai Bali khususnya Terminal Internasional sudah tidak diaktifkan Kemudian beberapa hari kebelakang ini kami sudah mulai menyiapkan utilitas-utilitas yang sudah harus kami nyalakan kembali Fasilitas-fasilitas yang harus kami nyalakan kembali Kemudian kami juga mempersiapkan alur, alur calon penumpang ataupun alur penumpang yang memang nanti akan begitu landing di Bali Mereka harus mengikuti alur yang telah kami siapkan Terkait adanya kemungkinan antrean Pak yang terjadi Apa yang dilakukan oleh Bandara sendiri untuk mencegah hal itu tidak terjadi? Yang pasti kami menyediakan kursi Kenapa kami menyediakan kursi? Tentunya kalau misalnya penumpang itu berdiri tentunya ada potensi penumpang itu akan bergeser ke kiri, ke kanan, maju ke depan dan lain sebagainya Tetapi dengan kursi paling tidak itu akan membatasi potensi tersebut supaya tidak terjadi kerumunan Dan kami juga telah menyiapkan thermal scanner yang tentunya akan screening awal bagi penumpang yang landing di Bali Ketika memang suhunya di atas yang telah ditentukan mereka wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut Kemudian alur-alur seperti biasa nanti kemudian ada alur untuk pemeriksaan dokumen kesehatan Kemudian alur PCR test, kemudian alur seperti biasa cek imigrasi, kemudian pengambilan bagasi, kemudian juga custom declaration Setelah itu baru penumpang menunggu hasil PCR di lokasi yang telah kami sediakan di sini Bapak jika sebelum pandemi dokumen yang harus disiapkan seperti visa dan imigrasi Lalu bagaimana alur dokumen yang harus dipersiapkan sebelum wisatawan itu terbang dan sampai akhirnya tiba di Bali? Tentunya ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan kembali oleh calon penumpang Selain visa, kemudian selain custom declaration tentunya Yang pasti adalah dokumen bahwa mereka telah vaksin lengkap Mereka telah vaksin lengkap dan mereka juga telah dites PCR dengan hasil negatif sebelum mereka terbang ke Bandara Agusingurare Bali Kemudian tentunya asuransi juga mereka harus disiapkan, kemudian booking hotel juga mereka harus disiapkan Lalu bagaimana dengan swab test PCR? Berapa lama mereka harus menunggu dan apa yang harus dilakukan? Bagaimana proses evakuasi dan mitigasinya segala macam? Jadi hasil PCR itu nanti kami akan siapkan dalam waktu lebih kurang satu jam Kemudian mereka menunggu di area ini ketika memang hasilnya negatif Mereka bisa langsung menuju ke hotel karantina yang telah ditentukan Tentunya dengan diantar oleh tim transportasi Apabila mereka positif, mereka akan kami arahkan dulu ke area isolasi Dan setelahnya nanti tim BPBD atau tim Satgas COVID-19 Provinsi Bali Akan membawa mereka penumpang yang positif tersebut ke rumah sakit rujukan Yang ditunggu-tunggu Pak, besok pembukaan perdana penerbangan internasional Sejak 20 April 2020 lalu ditutup Apa pencegahan yang deteksi dini untuk Apakah ini cukup untuk nanti mencegah adanya klaster baru dari wisatawan, mancanegara dan sebagainya? Tentunya screening awal dimulai dari termaskan tersebut Kemudian adalah screening kedua adalah tentunya dari PCR test Kemudian dari lokasi-lokasi yang telah kami siapkan Ini semua berjarak Kemudian juga hotel karantina pun juga terpusat Dalam arti yang terpusat ada di zonasi-zonasi tertentu Itulah mungkin salah satu cara yang memang dilakukan oleh Provinsi Bali Supaya tidak ada klaster baru Terima kasih Bapak atas informasinya Ya Juno dan juga April sampai saat ini Meskipun belum ada maskapai yang rencananya akan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai Dari sejumlah hotel karantina yang nanti akan menjadi rujukan Para penumpang yang dinyatakan Soap PCR-nya hasilnya negatif Juga masih terus dilakukan Termasuk Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Juno, April Baik terima kasih Dewi Melaporkan langsung dari Bali Selamat bertugas kembali Ya terkait pembukaan border Indonesia Untuk wisatawan asing kita juga dihimbau Untuk tetap waspada pada penularan COVID-19 yang masif di masyarakat Ya apalagi di saat libur panjang Bisa sangat mungkin terjadi Karena meningkatnya mobilitas masyarakat Untuk berlibur, berkerumun, dan lalai Terhadap berbagai protokol kesehatan yang ada Maka waspada akan adanya gelombang ketiga COVID-19 Di akhir tahun Masa pandemi COVID-19 terus alami perbaikan Seperti kasus konfirmasi pasien COVID-19 Terus alami penurunan Sejak bulan Juli lalu Sebagai puncaknya Selain itu, kasus kematian COVID-19 Juga terus alami penurunan 10 Oktober, hanya 39 kasus Untuk nasional dan 17 Untuk wilayah kematian akibat COVID-19 Di Jawa dan Bali Dibandingkan untuk negara-negara di ASEAN Indonesia yang terendah Recovery Index COVID-19 Yang dirilis oleh Nikkei Recovery Index Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara Dengan penanganan COVID-19 terbilang baik Nikkei menilai Indonesia lebih baik penanganannya Dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand Namun, angka-angka ini Jangan sampai membuat terlena kita semua Tetap waspada dan jaga terus Protokol kesehatan yang harus dilakukan Mengingat gelombang kasus COVID-19 di tanah air bisa kembali terjadi Para alih memprediksi gelombang ketiga COVID-19 kemungkinan terjadi pada Akhir tahun 2021 Bahkan jurubicara satgas penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito Menilik dari pola lonjakan Kasus di Indonesia berselang 3 bulan Masyarakat tetap harus waspada Dalam setiap periode libur ini Terjadi kenaikan kasus mulai dari kenaikan yang tidak begitu signifikan Hingga kenaikan pada first wave dan second wave Tidak dapat terelakan bahwa periode libur hari raya Berdampak signifikan pada mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi Kegiatan-kegiatan inilah yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 Apabila tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan Di samping itu akhir tahun juga masuk dalam periode pergantian cuaca Yang mana berpengaruh pada daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit Vaksinasi masal harus terus dilakukan sebelum akhir tahun Untuk mencegah terjadinya ledakan ketiga kasus COVID-19 di Indonesia Diharapkan seluruh masyarakat harus optimis Bahwa gelombang ketiga dapat dicegah dan dikendalikan Tim Liputan Ainews melaporkan Ya dan besok penerbangan dibuka bertahap termasuk penerbangan dari 6 negara Bagaimana kita harus tetap waspada dengan ancaman gelombang ketiga Kita akan berbincang lebih jauh bersama Prof. Chandra Yoga Adhitama Direktur WHO Saaro 2018-2020 Selamat sore Prof. Chandra Selamat sore Baik Prof. Chandra Anda melihat seperti apa ancaman gelombang ketiga ini Akan menerpa di waspadai akan menerpa Indonesia ini Apa persiapan yang harus dilakukan? Ya yang jelas dari berita sebelum ini kan ada dua hal yang berbeda sebenarnya Yang satu cerita tentang gelombang ketiga Tapi yang kedua cerita tentang awalnya tadi tentang turis yang sudah mulai akan masuk ke Bali Jadi itu dua hal yang bisa berbeda bisa juga berhubungan satu dengan lainnya Karena kita bahas satu persatu Soal orang turis yang akan masuk ke Indonesia tadi sudah disampaikan bagaimana ketatnya dilakukan pada saat kedatangan Saya sih usulnya ada tiga yang dilakukan Nomor satu memang pada saat kedatangan itu sudah sesuai dengan prosedur yang tadi kita lihat di TV sama-sama Begitu kalau dia pereksa PCR kemudian harus dikarantina Mudah-mudahan karantina tetap 8 hari sesuai dengan yang pertama disampaikan begitu Nah kalau sudah selesai karantina kan mereka pada turis itu akan pergi ke daerah wisata Jadi saya usul bukan hanya selama dikarantina dia diawasi Tapi sesudah dia pergi ke daerah wisata itu juga di pengawasan Maksudnya pengawasan ya nggak perlu diperiksa Tapi petugas kesehatan di daerah itu tahu bahwa ini ada turis datang Dan turis itu diberi penjelasan bahwa Kalau dia ada keluhan kemana dia harus pergi Supaya situasi itu bisa terkendali Kalau dia sakitnya sesudah 7 hari dikarantina Dan tentu saja turis itu harusnya juga sudah tahu bahwa dia tetap harus menjaga jarak dan sebagainya Pada waktu menjalankan wisata itu Jadi saya kira dan ini kan dibuat bertahap ya Mula-mula sedikit nanti kita lihat dampaknya Kalau dampaknya bagus barangkali bisa ditingkatkan Tapi kalau dampaknya tidak begitu bagus harus dikendalikan lagi Jadi memang harus sangat bertahap dan dinilai step by step Itu yang tentang yang turis Yang kedua tentang kemungkinan gelombang ketiga Saya tahu banyak perkiraan saat ini Bahkan ada yang sudah menyebut angka Itu sah-sah saja orang membuat perkiraan Sah-sah saja orang menyebut angka Tapi kan sebenarnya cukup banyak variabilitasnya ya Bahwa orang bicara kemungkinan akan naik itu paling tidak ada tiga Nomor satu seperti tadi disampaikan jurubicara Satgas Dari pengalaman kita Kalau ada libur panjang biasanya akan ada naik Jadi karena itu orang mengkhawatirkan akhir tahun Itu poin pertama Kenapa orang khawatir Yang kedua kita ketahui sendiri Teman-teman semua sudah lihat bahwa memang aktivitas masyarakat mulai banyak Dan tadi saya kebetulan jalan sebentar ke bank Saya lihat orang banyak Dan kalau menjaga jarak nampaknya tidak begitu terjaga ya Dan juga orang pakai masker Tapi sebagian maskernya di bawah gitu Saya nggak lihat tentang cuci tangan Tapi kalau saya lihat jaga jarak kok nampaknya kurang strik lagi Jadi bukan hal tidak mungkin Hal seperti ini memicu Kenaikan kasus Nah hal yang ketiga yang perlu juga dijaga adalah kita tahu bahwa sampai kemarin atau kemarin dulu saya lihat Di data lebih dari 70% orang Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi memadai Kita tahu vaksinasi memadai itu harusnya dua kali kan Dan cakepan kita belum sampai 30% Jadi masih lebih dari 70% orang Indonesia yang belum divaksinasi memadai Apalagi yang lansia Saya kira lebih dari 70% lansia sekarang ini belum mendapatkan vaksinasi memadai Jadi dengan tiga faktor ini Kemungkinan gelombang ketiga Bicara mungkin mungkin-mungkin saja Tentu saja kita tidak harapkan terjadi Nah kemudian kalau pertanyaannya Bagaimana untuk mencegah Kita punya lima cara untuk mencegahnya Nomor satu kita menjaga supaya orang yang sakit Sedikit mungkin menular ke orang lain Bagaimana caranya Nomor satu tiga tiap setikat kan Supaya kalau ada orang yang positif kita bisa temukan Kemudian kita karantina ditangani supaya tidak menular ke orang lain Dan pakai masker seperti teman-teman berdua ini Supaya kalau positif mudah-mudahan jangan positif Tapi tidak menular itu nomor satu Nomor dua moda penularan Jadi cara penularan itu memang harus dikendalikan Jadi kita masih harus hidup dengan situasi seperti ini Jaga jarak harus dijaga masker, cuci tangan itu Harus terus dijaga dari kacamata masyarakat Sementara dari kacamata pemerintah Menjalankan pembatasan sosial Sosial dengan level KPKN-nya Jadi yang pertama sumbernya Yang kedua modanya Yang ketiga orang yang belum tertular Harus dijaga supaya tidak tertular Caranya ada dua Nomor satu tentu vaksin COVID Tadi kita sudah bicarakan Masih lebih dari 70% yang belum dipaksin Yang kedua saya perlu ingatkan Selain vaksin COVID juga Perilaku hidup bersih dan sehat itu perlu terus dijaga ya Dulu waktu saya masih di Kemenkes Kita memperkenalkan istilah cerdik Cek kesehatan berkala Menyahkan asap okoh dan kebiasaan buruk Rajin berolahraga Diet yang baik Istirahat yang cukup Kelolah stres Jadi daya tahan tubuh yang baik Itu juga membantu tun selalu untuk mencegah Supaya orang tidak tertular Atau tidak menjadi berat Karena penularan penyakit Itu yang ketiga Dan yang keempat harus ada surveillance Yang ketat begitu Angka yang sekarang kita lihat Setiap hari alhamdulillah sudah Turun ini mudah-mudahan jangan naik lagi Tapi kalau sudah Kalau nanti naik lagi Kita mesti lakukan upaya segera Saya ingat pada waktu yang lalu Pada tanggal 15 Mei Itu angkanya 2300 Pada waktu itu naik-naik sampai 27.000 Pada tanggal 3 Juli Dilakukan PKM Darurat Naiknya sudah banyak sekali Dari 2000 sampai 27.000 Baik Sekali lagi kita tidak berharap Meninaik lagi Tapi kalau naik Jangan tunggu sampai 10 kali Mungkin 2-3 kali Maksimal 5 kali Sudah dilakukan Prof, pertanyaan selanjutnya Kalau kita bicara Terburu-buru kah kebijakan ini Untuk membuka border Untuk wisatawan asing Kita tahu kasus konfirmasi nasional 98% menurun Sejak puncak di Juli 2021 Bagaimana perspektif Anda Terkait hal ini? Kalau Pembukaan border itu Dilakukan dengan sangat ketat Dan hati-hati Seperti yang Saya harapkan itu mudah-mudahan terjadi Saya kira itu masih bisa dikendalikan Ini yang jelas Ini kan keputusannya kan Kita tidak bisa dari Keputusan kesehatan masyarakat semata-mata Memang ada aspek ekonomi Ada aspek sosial Ada aspek turisme Katakanlah itu mau dibuka Bisa dibuka Tapi dibuka dengan ketat Dengan aturan yang ketat Jadi Saya pernah baca misalnya Cerita tadinya Karantina sekian hari Mundur jadi sekian hari Minta diturunkan lagi Nah itu jangan sampai begitu Kalau karantina itu seminggu atau 8 hari Tetapkan 8 hari itu Jangan diturunkan lagi Dan Kemudian seperti saya sampaikan Kalau orangnya sudah Selesai dari karantina Tetap harus pengawasa Jaga jarak dan sebagainya Protokol itu harus tetap berjalan Walaupun di tempat wisata sekalipun Jadi itu yang kita bisa lakukan Dan sekali lagi Selalu secara sangat bertahap Ini bukan hanya turisme Pembukaan tempat wisata Pembukaan apapun Yang bukan buat turis juga Harus dilakukan secara sangat bertahap Sedikit naik Sedikit naik Sedikit dan sambil dia Diawasi terus Kalau ada perburukan Mudah-mudahan tidak terjadi Langsung diperketat lagi Jadi itu yang perlu terjadi Dari waktu ke waktu Semoga poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Chandra Tadi ditangkap oleh pihak-pihak yang bermenang Agar kita tidak lagi mengalami Peningkatan penyebaran COVID-19 Seperti Juli lalu Terima kasih banyak Prof. Chandra Selamat sore salam sehat selalu Pemirsa Kambingan segera kembali Tetaplah bersama MNC News Pemirsa Kambingan segera kembali Pemirsa Kambingan segera kembali